selamat pagi selamat bertemu lagi di butani channel ya pagi ini saya mau share tentang bunga Wijayakusumah bunga Wijayakusumah yang kali ini bukan yang putih ya tapi yang pink semalam sudah saya lihat prosesnya kebetulan ini memang mekatnya tadi malam pada saat kemarin sore kemarin siang sudah saya lihat dia akan mekar tapi ternyata dia mekar-mekarnya tadi malam jam 12 ke atas ya dan untuk bunga Wijayakusumah yang ini Alhamdulillahnya tidak kuncup pada pagi hari biasanya kalau yang putih itu kuncup di pagi hari jadi biasanya kalau yang putih itu mekar tengah malam kemudian subuh-subuh atau pagi itu sudah kuncup nah kalau yang ini enggak jadi sebelum-sebelumnya di video sebelumnya saya sudah perlihatkan proses berubah dari kuncup ke mekarnya saya ingin menjelaskan tentang bunga Wijayakusumah ini ada yang mengatakan ini Wijayakusumahnya merah Wijayakusumah merah tapi nampaknya saya lebih melihatnya ini lebih pink keungguan ya atau fanta gitu tapi ada juga yang mengatakan ini adalah Wijayakusumah California Dream ada juga yang menyebutnya Wijayakusumah Holland ataupun hibrid itu Wijayakusumah ini nah untuk Wijayakusumah yang ini untuk daunnya sama ya seperti daun Wijayakusumah hanya dia lebih lebih di ludahnya ini lebih ada lekuk-lekukannya ini lebih lebih ketara ya kemudian dia memang Wijayakusumah ini famili dengan kaktus jadi untuk daunnya juga keras ya kayak kaktus seperti kaktus ini memang dia jenis dari keluarga kaktus jadi keras kemudian biasanya bunga Wijayakusumah seperti yang kita lihat ini dia keluar bunganya dari ketiak daunnya ini kayak ketiak daun gini dari sini seperti ini keluar dari ketiak daun jadi bukan dari puncak atau apa tapi dari ketiak daunnya kemudian untuk daunnya sendiri berbentuk panjang panjang sekali ini kebetulan sudah agak lumayan besar jadi sudah panjang terus di petulangannya di tengahnya kita bisa rabah ini ada 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 kayak keras gitu untuk petulangan daunnya ya untuk bunganya sendiri itu kunjuknya seperti ini nanti saya lihatkan mungkin yang kecil tapi kemarin gak ada nah ini cawan bunga lagi nih jadi dia keluarnya dari kunjuk-kunci seperti ini kemudian nanti dia seperti ini ini masih proses akan proses agak lama untuk apa menjadi besarnya nah jadi kita lihat kan seperti kita lihat ini ini dia keluar dari ketiak apa daunnya ya kemudian untuk bunganya sendiri setelah mekar dia seperti ini jadi batangnya itu ada duri-duri seperti kayak duri tapi sebetulnya bukan duri ya kemudian untuk bunga yang pink ini dia memiliki apa memiliki benang sarinya yang banyak sekali itu di tengah putih dan satu yang mekar satu mekar di ini di tengah ini yang lainnya kecil-kecil gitu kemudian untuk kelopaknya dia sangat banyak banyak sekali kelopaknya dan untuk yang pink ini berwarnanya di tengahnya ada semburat pinknya pink agak tua kemudian di pinggir-pinggir ini berwarna agak ungu atau pink muda ya disininya nah untuk yang kelopak yang di luar paling luar ini lebih lucu lagi dia agak warna ungu ya agak warna ungu dan disini ada orange kayak orange gitu nah untuk bunganya itu sendiri lumayan besar dengan telapak tangan saya dia lebih besar sekali ini kebetulan dua bunga ini bermekaran malam di malam yang sama ya tadi malam sama-sama mekar hanya perbedaannya bunga Wijayakusumah yang ini itu waktu mekar tidak harum beda dengan yang putih yang lokal itu dia akan sangat harum ini tadi malam tidak harum selanjutnya pagi juga dia masih mekar seperti ini dan ini biasanya dia akan mekar satu sampai dua hari jadi lebih tahan untuk mekar bunganya sendiri gitu kemudian untuk perawatannya sendiri karena dia sendiri dalam keluarga kaktus jadi jangan terlalu banyak siram airnya dalam satu minggu dua kali atau dua kali cukup kalau dalam musim hujan seperti ini jadi kita dilihat saja medianya kalau terlalu basah jangan karena nanti dia akan mengakibatkan busuk dan tempatkanlah di tempat yang agak sinar matahari seperti ini tapi tidak langsung sekitar 75% tapi dia dapat sinar matahari pagi nantinya mungkin untuk yang penting tadi seperti itu tadi jangan terlalu banyak disiram kalau untuk sinar matahari juga intensitasnya yang jangan terlalu panas selanjutnya kalau pemupukan saya sebetulnya untuk ini belum pernah dipupuk dari belinya jadi karena waktu itu langsung saya tanam tapi begitu ditanamnya saya belinya sudah besar dipupuknya hanya dengan kompos tapi dibawahnya pakai pecahan pecahan genteng seperti campuran mungkin itu jadi untuk bunga Wijaya Kusumah merah Wijaya Kusumah ini tapi ini calon calon-calon calon-calon buka dia akan mulai keluar lagi calon-calon buka ini insyaallah mungkin akan banyak nanti ke depannya ya kemarin sebelumnya sudah mekar dua tapi sudah habis sekarang mekar lagi dua jadi dalam bulan ini dia sudah lima bunga mekar oke terima kasih sudah menonton Good Tani Channel tolong di like ya like 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 share dan subscribe nanti kita lihat lagi untuk dengan konten video yang selanjutnya ya terima kasih sudah menonton tetap sehat terus jangan lupa bahagia Assalamualaikum selamat beraktif kita